15 perusahaan sawit di Kabupaten Tebo bermasalah. Permasalahan bukan karena perizinan kepada pemerintah, melainkan dengan petani dan kooperasi, karena tidak sesuai dalam bagi hasil perkebunan. Menurut Kabit Binus Dinas Perkebunan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Tebo Purnomo, pemerintah tidak bisa mengintervensi terlalu jauh atas masalah perusahaan dengan petani dan kooperasi. Pemerintah hanya bisa mengupayakan mediasi saja. 15 perusahaan yang bermasalah tersebut diantaranya PT Satya Kuzuma, PT Tebo Plasma Inti Lestari, PT Agro Wiana, PT Megasindo Prakasa, PT Persada Alam Hijau, PT PP Bacabang Indonesia, PT Tebo Alam Lestari, dan PT Bintang Selatan Agro. Purnomo mengatakan perusahaan tidak transparan dalam pergerakan perusahaan, seperti pengeluaran dan pemasukan perusahaan. Hal inilah yang mempengaruhi bagi hasil karena komunikasi dengan petani dan kooperasi tidak berjalan dengan baik. Dan kemitraannya, salah satunya bagi hasil. Kata keolah bagi hasil itu memang seharusnya secara rinci lah, saling transparan dalam pengelolaan itu dalam konteks, dalam mengelola kebun itu biaya-biaya apa yang timbul, karena hal itu akan mengurangi bagi hasilnya. Dan itu kita dorong juga untuk dapat mengedukasi para kooperasi, pengurusnya, supaya menjalin komunikasi yang aktif dengan mitranya, yaitu perusahaan perkebunan. Arief Rizal, Ciambi TV